Halo Soldiers, ketemu lagi sama gue Kloff, jadi kali ini gue diberi kesempatan lagi sama Garena buat nge-review senjata yang baru aja rilis yaitu QXR. Jadi QXR ini termasuk jenis SMG yang digunakan pada jarak serendek sampai menengah. Senjata ini cocok untuk kalian para rusher yang suka ngebar-bar karena mempunyai damage yang cukup sakit. Selain damagenya yang cukup sakit, senjata ini memiliki fire rate yang cukup tinggi dan peluru yang cukup banyak yaitu 40. Jadi kalian bisa lah lawan 3-4 orang tanpa reload. Untuk gunsmith yang gue pake buat senjata ini yaitu, pertama gue pake monolithic suppressor biar nabah damage range. Kedua, gue pake classic red dot sight biar vision gue lebih enak. Ketiga, gue pake no stock biar nambah kenceng lari gue sama waktu buat ADS. Terus, gue pake WC laser biar nambah kenceng waktu buat ADS dan mengurangi persebaran peluru. Terakhir, gue pake granulated grip tap biar mengurangi persebaran peluru juga. Terus, untuk perk yang gue pake, yaitu yang pertama yang merah, gue pake light white biar lari gue tambah kenceng. Terus, yang ijo, gue pake hardwired biar anti-tip main ya guys. Yang terakhir, untuk perk yang biru, gue pake alert biar kalau ada musuh di dekat kita ada tandanya di minimap. Oke guys, gitu aja review dari gue. Jangan lupa subscribe channel Garena Call of Duty Mobile Indonesia. Dan jangan lupa follow IG gue yaitu DG underscore cloth. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Sub indo by broth3rmax